Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Satu lagi komoditas dari Sulawesi Selatan yang berhasil menembus pasar mancanegara. Komoditas itu adalah teknipah yang diproduksi oleh Seve Kokonut Internasional Indonesia CII. Produk asli Sulawesi Selatan tersebut belum lama ini diekspor sebanyak 7 ton ke Korea Selatan dengan nilai ekspor sebesar 49 ribu dolar Amerika atau setara 600 juta rupiah. Seperti diketahui, pohon nipah merupakan sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Di Sulawesi Selatan, pohon nipah tumbuh subur di beberapa wilayah. Namun, siapa sangka nipah bisa bernilai ekonomi tinggi jika diolah menjadi produk herbal. Hal itu diakui owner CV Kokonut Internasional Indonesia, Asriani. Ia mengatakan permintaan teh nipah di Korea Selatan sangat besar. Melihat peluang besar itu, ia pun memutuskan untuk memproduksi teh nipah secara massal setelah sebelumnya melalui serangkaian riset dan uji klinis. Kasus pernikahan anak di Kalimantan Selatan saat ini kembali menempati peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia. Sebelumnya, beberapa tahun lalu, angka pernikahan dini di Banua sempat turun ke posisi lima besar secara nasional, diantaranya di bawah Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Kepala Barang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalsel Ramlan menjelaskan, peningkatan kembali kasus pernikahan anak terjadi pada akhir 2022 atau dua tahun setelah awal pandemi COVID-19. Padahal dalam kurun waktu itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Ia mengakui potensi angka kematian ibu, kematian bayi, dan juga perceraian akan membesar, sering dengan anak yang dipaksakan menikah pada usia muda. Dinas PUPR PKP Kota Malang membenahi aset yang selama ini belum tertata rapi. Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pihak Dinas PUPRKP, sejumlah asetnya terdiri atas tanah, mesin, gedung, jaringan jalan atau irigasi, dan banyak lainnya. Sekretaris Dinas PUPR PKP Kota Malang, Bapak Dahadzih Bakiono, mengatakan, Banyak aset yang telah dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah lain, meskipun sejatinya aset tersebut milik Dinas PUPR PKP. Agar pemanfaatannya tepat, sasaran pihaknya akan menginventarisir semua aset yang ada. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.